Hai Nah itu ada burung teman-teman sepertinya ini burung walid kembang teman-teman dia di atas sarangnya saya tidak tahu dia mengerami apa dia bertelur teman-teman tuh dia melihat saya teman kemarin lalu juga saya disana melihat burung walid kembang membuat sarang teman-teman berarti mesin burung walid kembang sekarang bertelur teman-teman dia terbang teman-teman nah teman-teman kalau kita jalan ke hutan seperti ini kalau teman-teman terkena apa namanya ada yang perih gatal-gatal teman-teman ini nanti tidak lama lagi bengkak ini teman-teman ini gatal tadi saya tidak dikena ulat seperti ini teman-teman ini ulat seperti ini teman-teman nah ini kalau dimakan ayam ini bisa pindah alam ayamnya teman-teman ini bahaya itu teman-teman kalau kita kena perih gatal nah itu ulat seperti ini teman-teman ini bahaya nih teman-teman kalau kita kena ini gatal perih kaki lagi kita jadi bengkak teman-teman ini biasanya dimakan ayam jadi saat ayam makannya langsung biasa lompat-lompat ayamnya terus merah mukanya sampai langsung pindah alam teman-teman jadi kalau kita sempat melihat ayamnya lompat-lompat sampai mukanya merah kita langsung sembilis aja teman karena karena sudah tak ada harapan hidup lagi teman-teman tadi lewat hutan teman-teman itu saya lihat di atas tadi di sarangnya di sana sarangnya itu sarang di atas teman-teman itu tinggi teman-teman disini sarangnya ini sarangnya disitu kita ingin memastikan apakah ini ada telurnya teman-teman oh ada telurnya saya kurang tahu itu berapa butir ya itu telurnya berapa butir kira-kira telurnya ini ya nah teman-teman saya memanjat pohon ini karena saya ingin memastikan berapa telurnya di atas teman-teman itu dibawa saya sudah di atas nah oh itu dibawa daratannya dengan tanah ini saya sudah di atas saya ingin memastikan berapa telurnya di atas itu teman-teman masih tinggi ke atas ke atas lagi teman-teman masih jauh teman-teman masih tinggi teman-teman masih tinggi nah ini teman-teman Nah itu teman, itu dibawa Saya memang manjat pakai satu tangan teman teman Karena sebelah tangan saya memegang kamera teman Mungkin saya simpan dulu kameranya karena bahaya kalau satu tangan kita manjat teman Oke baiklah Nah teman teman, saya sudah sampai di atas Tinggi sekali teman teman Jadi ini dia sarangnya teman teman Ini sarangnya Nah itu Ternyata telurnya ada satu teman teman Dari bawah dilihat tadi ada dua, ternyata ada satu telurnya teman teman Satu butir, ini saya akan lihat kan Saya akan tunjukkan Nah ini dia teman teman Satu butir ya Nah itu Nah Ini teman teman Telurnya saya tidak akan pegang karena kalau dipegang nanti Tidak dirami oleh induknya Nah jadi tinggalkan oleh induknya teman Tinggi sekali di bawah teman teman Nah itu Nah itu gunung Di bawah itu tinggi sekali teman teman Ngeri teman teman Nah itu teman teman Nah itu telurnya Tuh tinggi di gunung Gunung sana Itu di atas gunung teman teman Nah itu teman teman Telurnya satu Seandainya tadi saya masih dibawa Melihatnya Dan memperkirakan ada dua Ternyata telurnya cuma satu teman teman Tadi kelihatan dua Ternyata satu Oke baiklah saya akan turun Sekeliling ini Banyak Gunung teman teman Nah ini dikelilingi gunung Kesana juga Tapi tidak kelihatan teman teman Ini hutan kesana teman Hutan ke atas Jadi daerah kami ini dikelilingi gunung teman teman Tapi cuma tidak kentara kesana Karena hutan Ini mau hujan juga teman teman Nah Mundu Nah teman teman Jadi Burung walik kembang itu Biasanya kalau saya dapat itu cuma satu ya teman teman Satu telurnya Karena selalu saya dapat satu telur Kadang anaknya cuma satu Jadi Berarti Anak burung walik kembang Memang cuma satu telur teman teman Dan Dia menetaskan satu anak teman Beda kalau burung tukukur Biasanya saya dapat burung tukukur itu dua telurnya Atau anaknya dapat dua ekor teman teman Berarti Perbedaan mereka Itu Selain Beda Perkembangan atau Jumlah butir telur Atau anakan teman teman Dia juga beda dengan burung Apa namanya Burung tukukur teman teman Kalau burung tukukur Bisa turun ke bawah tanah Serangkan burung walik kembang ini Tidak Turun ke tanah Beda dengan burung yang Dalamukan semrut Dalamukan samrut teman teman Dalamukan samrut Itu biasa Perkembangannya atau Dia mencari makan Hingga di bawah tanah teman teman Dia turun Seperti burung berpati teman teman Atau burung tukukur Burung tukukur sekali-kali Baru di atas pohon juga mencari makan Tapi kalau burung dalam makan semrut Itu kebanyakan di bawah tanah mencari makan Tapi kalau yang burung Wali kembang ini Di atas Kayu teman teman Jadi telurnya itu Cuma satu Kalau tukukur itu dua Di atas sini tadi Saya panjat Pohon yang ini teman Ke atas Oke Saya akan lanjutkan perjalanan saya Nah ini burung kiri-kiri teman teman Ya di tempat kami ini Masih banyak burung kiri-kiri ya Nah Itu Ini di hutan ya Di daerah pegunungan teman teman Di tempat ini burung kiri-kiri Nah itu Di atas gunung Hutan ke atas Ini ke belakang saya Hutan semua teman teman Terima kasih